Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda kelas 6 yang Ustazah sayangi Jumpa lagi dengan Ustazah Resti Sekarang sayang kita belajar matematika ya Ananda suka kan belajar matematika Nah Ananda walaupun di rumah Ananda harus tetap belajar ya Intro Nah sekarang kita lanjutkan pelajarannya Mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat Untuk kelas 6 Sekolah Alam Pecinta Al-Quran Al-Hijrah bin 7 Apa saja sifat operasi pada bulangan bulat itu Yang pertama ada sifat komutatif Atau pertukaran Sifat komutatif pada penjumlahan Yaitu A ditambah B Sama dengan B ditambah A Contohnya 5 ditambahkan dengan 6 Maka nilainya akan sama dengan 6 ditambah 5 Yaitu 11 Yang kedua sifat komutatif pada perkalian A dikali B akan sama hasilnya dengan B dikali A Contohnya 7 dikali dengan 4 Hasilnya sama dengan 4 dikali 7 Yaitu 28 Yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan Sifat asosiatif pada penjumlahan dirumuskan dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C Contohnya 3 ditambah 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 6 akan sama hasilnya dengan 3 ditambahkan dengan 5 dan 6 Yaitu hasilnya 14 Kemudian sifat asosiatif pada perkalian Sifat asosiatif pada perkalian Yaitu dalam kurung A dikali B dikali C Sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C Contohnya dalam kurung 2 dikali 5 dikali 5 dikali 7 Sama dengan 2 dikali 7 Maka hasilnya 10 dikali 7 Sama dengan 2 dikali 35 Maka hasilnya sama dengan 35 Sorry 70 Yang ketiga yaitu sifat distributif Rumusnya A dikali dalam kurung B ditambah C Maka hasilnya A dikali B ditambah A dikali C Atau dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan C Sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung B dikali C Contohnya 3 dikali dengan 4 ditambah 6 Maka hasilnya 3 dikali dengan 4 ditambah 3 dikali dengan 6 Maka hasilnya adalah 24 ditambah 18 Sama dengan berapa sayang 24 ditambah 18 Kita hitung sama-sama ya 24 20 oh sorry Oke selanjutnya dari penjelasan ustazah tadi Semoga ananda bisa paham ya nak Nah sekarang untuk melatih kemampuan kalian Coba kerjakan soal yang ustazah berikan Yang pertama gunakanlah sifat komutatif untuk menyelesaikan soal berikut 1. Negatif 9 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah titik-titik Ingat ya sifat komutatif adalah pertukaran Yang kedua 6 dikali negatif 15 sama dengan negatif 15 dikali titik-titik Sama dengan titik-titik Kemudian Nah yang kedua gunakanlah sifat asosiatif untuk menyelesaikan soal berikut 1. 8 ditambahkan dengan 15 ditambah negatif 7 sama dengan dalam kurung 8 ditambah titik-titik Tutup kurung ditambah titik-titik Sama dengan titik-titik ditambah titik-titik 2. Buka kurung 4 dikali 7 tutup kurung dikali negatif 6 sama dengan titik-titik Dikali 7 dikali titik-titik tutup kurung sama dengan titik-titik Dikali titik-titik Kemudian yang ketiga gunakanlah sifat distributif untuk menyelesaikan soal berikut 1. 5 dikalikan dengan buka kurung 6 ditambah 10 tutup kurung Sama dengan buka kurung titik-titik dikali 6 ditambah buka kurung titik-titik Dikali 10 tutup kurung sama dengan titik-titik ditambah titik-titik 2. Buka kurung 12 ditambah negatif 7 tutup kurung dikali negatif 2 Sama dengan buka kurung 12 dikali titik-titik Ditambah buka kurung titik-titik dikali negatif 2 Sama dengan titik-titik dikali titik-titik Ustazah sayang Kalau Ananda belum mengerti silakan Ananda menghubungi Ustazah di nomor 085359288608 Tugas Ananda dikirim ke grup ya sayang sebagai penilaian untuk Ananda Salam sayang dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh